Selamat berjumpa kembali dalam lenan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 31 Maret adalah perayaan Pasca. Selamat mengikuti ibadah-ibadah Pasca di gereja masing-masing. Firman Tuhan terambil dengan tema terbaik dari yang baik, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan keempat, terbaik dari yang baik. Firman Tuhan berbunyi terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Krisus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Krisus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, kami ingin terus belajar bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik dari yang baik, yang paling mulia dari segala hal yang indah dalam dunia ini yang kami akan pelajari dari ayat yang kita akan sama-sama remungkan. Dalam bahwa Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan terbaik dari yang baik. Kalau berbicara tentang terbaik dari yang baik, berarti ada banyak hal-hal yang baik, tetapi dari semua yang baik itu, ada yang terbaik melebihi yang lain. Kalau kita berbicara tentang apa yang baik, maka kita bisa menjelaskan berbagai macam hal dan tentunya ada yang sama suatu kita ungkap, ada juga yang tidak sama suatu kita ungkapkan. Bagi orang-orang tertentu, khususnya yang sedang sakit, yang terbaik bagi dirinya adalah dia bisa sehat, dia bisa sembuh. Bagi orang yang sedang membutuhkan kebutuhan finansial, apalagi tergulit oleh hutang, maka yang terbaik bagi dirinya, dia ingin punya uang yang cukup untuk membayar hutang, lalu kemudian melakukan kehidupan secara seharian dengan cukup tanpa harus kekurangan bahkan meminta-minta atau kemudian meminjam kembali. Itu yang terbaik dari yang baik. Tetapi ada juga yang terbaik dari yang baik itu adalah keamanan dan perlindungan. Ada banyak orang-orang yang mengalami traumatik karena penjamretan, karena pemerkosaan, karena kebakaran, karena peristiwa-peristiwa yang menegangkan mungkin di masa terdahulu adalah orang yang mengajari korban terjadi bom karena teroris, tapi dia hidup. Dan dia melihat bagaimana mayat-mayat berkelimpangan satu dengan yang lain. Maka bagi orang tersebut, yang terbaik adalah pemulihan luka batin dan traumatik. Ada orang yang kemudian akhirnya berakhir menjadi gila. Dia berada di tempat-tempat pemulihan mental dan tidak bisa kembali ke titik semula. Sepanjang hidupnya dia berpikir bahwa di mana-mana ada bom, di mana-mana ada pembunuh, yang ada dalam benak dan pikirannya itu darah yang berceceran, yang dia lihat sendiri mungkin peristiwa pembunuhan di mata dia. Tentu, yang terbaik bagi dirinya adalah dia mengalami pemulihan dari pengalaman traumatik di mana dirinya menjadi saksi hidup atau menjadi korban juga. Tentu ini yang terbaik. Sahabat seperjalanan di dalam dunia ini yang namanya kejahatan, di dalam dunia ini yang namanya dosa, di dalam dunia ini yang namanya sakit penyakit, di dalam dunia ini yang namanya problem kemiskinan dan kekurangan akan selalu terjadi dari waktu ke waktu. Tidak menjamin orang yang kaya sekarang kemudian akan selalu kaya. Tidak menjamin kita yang lancar-lancar kemudian selalu lancar. Dunia ini penuh dengan berbagai macam hal yang baik-baik. Namun yang baik-baik itu firman Tuhan katakan dari dua ayat tadi. Yang baik yang ada di dunia itu binasa. Yang baik di dalam dunia itu bisa layu. Yang baik di dalam dunia juga bisa tercemar. Bisa layu, bisa tercemar, dan bisa binasa. Bisa hilang sedemikian rupa. Tidak ada yang abadi dan kekal. Tetapi firman Tuhan memberikan sebuah jaminan yaitu yang terbaik. Apa yang terbaik? Terpujilah Allah Bapak dalam Yesus Kristus yang pertama, yang terbaik. Karena rahmatnya besar. Apa yang dimaksud dengan rahmat? Anugerahnya besar. Cinta Tuhannya besar. Kasih setianya Tuhan besar. Kesetian Tuhannya itu besar kepada kita. Itu yang terbaik. Kalau kita sudah dirahmati Tuhan, kita sudah dianugerah Tuhan, kita sudah disertai Tuhan, kita sudah dicintai Tuhan, dan kita akan selalu dijamin oleh Tuhan di dalam setiap tempat, di dalam setiap keadaan, dan sepanjang kehidupan kita. Dari kita terlahir, kita hidup, kita mati, selepas mati, dalam kekekalan rahmatnya dan anugerahnya, senantiasa dilimpahkan kepada kita. Apa yang terbaik daripada semuanya itu? Tidak ada. Yang kedua, apa yang firman Tuhan kata yang terbaik? Bahwa kita dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus dari antara orang mati. Ketakutan manusia yang besar adalah kematian. Maka kematian dianggap selesai. Kematian itu telah mengalahkan segala hal dalam hidup manusia. Tetapi firman Tuhan berkata, kematian itu hanya akan menyentuh tubuh kita, tapi tidak pernah akan menyentuh roh kita. Sehingga sewaktu seorang meninggal di dalam Kristus Yesus yang mati tubuh, rohnya tidak. Satu hari kelak nanti Tuhan akan berikan yang namanya tubuh kebangkitan. Dan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya di suasana pasca ini sudah melahirkan baru kita kembali. Dan kemudian dari antara orang mati, kita satu hari kelak nanti akan diangkat. Angkat ditempatkan oleh Tuhan sebagaimana Yohanes 14 S1 sampai dengan ketiga. Satu hari kelak nanti Yesus akan datang kembali seperti cara yang sama kau melihat Yesus naik ke surga. Dimana supaya aku berada, kamu pun berada di tempat sana. Bayangkan dimana aku berada, kamu pun berada. Ini seperti kisah-kisah cinta anak-anak muda dimana aku berada, kamu berada lama-lama. Pergi kemana, berbagai tempat, selalu berdua. Kalau hilang saja berpisah sementara waktu, itu seakan-akan kehilangan nyawa. Bukankah itu contoh persahabatan? Baik persahabatan di antara satu orang dengan orang lain, atau kemudian percintaan di antara sepasang pribadi yang saling mencintai. Selalu berdua. Dan firman Tuhan katakan, seperti demikian, dari kekekalan sampai kekekalan, Tuhan akan memberikan rahmat yang terbaik. Lalu apa yang firman Tuhan katakan? Yang terbaik itu semuanya itu akan tersimpan di sorga bagimu. Akan tersimpan di sorga bagimu. Yang kita perjuangkan tadi, yang dijelaskan di awal, itu hanya tersimpan di bumi bagimu. Jadi bagaimana orang-orang yang punya segala sesuatu itu semuanya tersimpan di bumi bagimu. Engkau kaya punya banyak rumah, tersimpan di bumi bagimu. Engkau kaya punya banyak mobil mewah, tersimpan di bumi bagimu. Engkau punya banyak persimpanan di bank, tersimpan di bumi bagimu. Semuanya tetap tersimpan di bumi bagimu. Namun engkau akan meninggalkan bumi. Yang namanya kematian. Lalu apakah kematian bisa membawa semuanya itu? Bukankah? Tidak bisa. Jangankan membawa semua yang ada. Membawa nafas saja kita tidak sanggup. Karena setelah kita meninggal, selesailah hembusan nafas terakhir yang kita keluarkan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, Semua yang rahmatnya yang besar, melahirkan kembali oleh Yesus Kristus di antara orang mati, yang tidak binasa, yang tidak cemar, yang tidak layu. Semuanya tersimpan di sorga bagimu. Tersimpan di sorga bagimu. Dengan demikian sahabat perjalanan, biarlah dalam perjuangan kita di dalam dunia mencukupkan segala kebutuhan kita. Kita berjuang itu harus, tetapi ingatlah, Tuhan menyediakan yang terbaik dari yang baik. Disediakan untuk kita. Hal-hal yang baik pun Tuhan cukup, makananmu, minumanmu, kelancaranmu, kesehatanmu. Bukankah Tuhan menjamin itu? Tuhan akan berikan roti. Tuhan akan berikan air. Tuhan akan berikan kecukupan kepadamu. Jehova jireh. Tapi berhati-hatilah, jangan melupakan hal yang terbaik dari yang baik. Yang semuanya terus simpan bagimu di sorga. Rahmatnya yang besar. Keselamatan, kebangkitan dari kematian yang kita akan alami. Biarlah kita bersyukur untuk kebangkitan Kristus yang sudah memberikan yang terbaik dari yang baik. Kita berdoa. Bapak dalam suga, terima kasih buat kebenaran firman lain yang sudah kami pelajari. Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan nyamas sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu. Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Calum yang terbaik dari yang baik. Amin.